Halo, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya, Angel Koten di Diari Kehidupan Angela Koten. Hari ini saya akan membagikan tutorial menginstal beberapa operating system dalam satu komputer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Yang pertama, kita aktifkan virtual box. Oke, kita lanjut untuk masuk ke tutorialnya. Kita pilih baru ya. Terus, di sini nanti akan muncul ciptakan mesin virtual. Kita pilih namanya kita isi dengan sistem operasi yang mau kita install biar lebih gam. Jadi namanya Win7. Tipe-nya Microsoft Windows. Kemudian versinya Windows 7 32-bit. Kita next. Di sini ciptakan mesin virtual untuk ukuran memorinya. Nah, ini saya geser sedikit. Terus kita next. Kemudian di hard disk, kita pilih yang di tengah buat hard disk virtual sekarang. Nah, sampai yang di sini, tipe berkas hard disknya kita pilih yang pertama. VDI. Kemudian di sini kita pilih yang pertama, dialokasikan. Ini buat. Buat. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah ada. Kita pilih mulai. Di sini dimulai. Kita pilih tambahkan atau add. Tadi untuk ini saya ada di local list day. Master, kemudian master Windows ya. Nah, ini local list day. Nah, di sini juga kita masuk di local list day. Terus master. Kita cari yang master. Kita pilih di master Windows 7 Ultimate. Oke. Nah, tunggu. Ini dipilih. Terus. Next. Kita pilih mulai. Nah, sampai di sini, nanti dia akan melakukan penginstalan. Oke ya. Nah, ini nanti install seperti Windows 7 seperti biasanya. Kita ikuti proses penginstalannya ya. Nah, ini language to install, English. Kemudian time and currency. Ini waktu dan mata uang. Format mata uang. Kita pilih yang Indonesia. Kemudian keyboardnya kita pilih tetap saja, US. Kita klik install now untuk menginstal. Nah, di sini kita centang I accept untuk menyetujui lisensi ini ya. Di sini kita pilih custom. Kalau upgrade ini dipilih kecuali kalau ini Windows kita Windows 7. Kita mau install ke upgrade ke Windows 8 atau Windows 10. Tapi karena kita install yang pertama, kita pilih custom. Ini juga tetap. Kita next. Nah, ini kita tunggu proses instalasi Windows-nya. Mulai dari copy file dari komputer saya ke dalam virtual box. Kemudian expanding, install untuk features, install update, dan terakhir install. Nah, untuk Windows 7 ini biasanya setelah 100% nanti dia akan minta untuk restart lagi. Nah, untuk restart lagi, jangan tekan tombol apapun. Kalau dia bilang press any key, don't touch everything. Berikutnya, saya akan mempercepat timeline-nya biar cepat proses instalasinya. Tapi instalasinya memang seperti ini ya. Urutannya. Nah, sampai di proses press any key ini, jangan tekan tombol apapun. Karena kalau kalian menekan tombol keyboard, berarti nanti dia akan mulai dengan instalasi yang pertama kalinya. Jadi, lepaskan dia untuk berjalan sendiri. Terima kasih telah menonton! Nah, di bagian ini yang type a username, kalian bisa tulis nama kalian, ataupun nama komputer yang akan mau kalian tulis. Contohnya, sini saya tulis angel ya. Yang set a password, ini nggak usah. Kemudian sampai di sini, automatically-nya, tanda centangnya dihilangkan. Kita next. Terus, di sini, ini kita pilih XMilator. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ya, untuk timenya ini sudah. Next. Di sini, kalian bisa pilih salah satu. Saya lebih senang menggunakan public network. Oke, ini sudah ya. Nah, ini Windows 7-nya sudah diinstal di komputer kalian. Yes, berhasil. Welcome to Windows 7 Ultimate. Nah, sampai di sini, kamu sudah memiliki satu sistem operasi lagi. Nah, yaitu sistem operasi Windows 7. Nah, kalau komputer di dalam ini adalah Windows 7. Sedangkan untuk komputer di luar, ini adalah Windows 10. Oke, sampai di sini. Kalau kamu mendapat ilmu baru hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa.